Intro Hercel 95,7 kami ada bersama Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Hercel Kembali lagi bersama saya Kamelya Norin Dan juga kru yang bertugas di kesempatan kali ini Dan seperti biasa Kita akan berkeliling Meninjau dan melihat juga Dan mempromosikan UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi Dan salah satunya Ini ada UMKM Bakso Ini makanan kecil ringan Tapi disukain dari mulai anak kecil sampai hingga dewasa Bahkan makanan ini menjadi salah satu icon tersendiri Bagi Kabupaten Sukabumi Kenapa? Di setiap penjuru itu yang jualan abang-abangnya juga ada Nah, untuk kali ini kita juga ada UMKM nih UMKM Bakso Kering Atau Kripik Bakso Kripik Bakso ya Jadi Bakso nya berupa kripik Ini merupakan salah satu Kebupaten Sukabumi juga Dan yang punya nih Yang punya nih ada Bapak Heri Rismawan Selamat tinggal Bapak Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya juga Di salah kesibukannya yang sedang garang-garang girinding Untuk mempromosikan dan mempublikasikan juga Terima kasih waktunya bisa berbicara santai dengan kita Seputar usaha yang Bapak jalani saat ini Oke Bapak Kan kita ini tahu ya Ini adalah kripik bakso Nah, sejak kapan sih Bapak memulai usaha kripik bakso ini Dan kenapa sih kripik bakso yang dipilih menjadi usaha Bapak Yang saat ini sedang dilakuin Jadi awalnya begini Bu Jadi kadang-kadang kan Bukan kadang-kadang kebanyakan Ibu-ibu masyarakat itu Suka makan bakso gitu ya Bapak bakso gitu ya Nah, setelah itu kami berpikir Kenapa sih Bapak membuat inovasi yang baru gitu lah Selain mereka makan bakso Tapi ada kripiknya juga gitu lah Nah, ada ide dari situ Ya, kami coba-coba dulu Bikin sedikit-sedikit Bapak-bapak ya Sampai ke masyarakat Alhamdulillah, responsifnya dari masyarakat itu Alhamdulillah Banyak juga gitu lah Ya, akhirnya kami Membikin lah Apa kripik bakso ini Dengan kemasan yang sederhana lah Alhamdulillah, kami tempuh juga Dengan izin halalnya Lain dengan legalitasnya gitu ya NKNI, BPR, dll Alhamdulillah dari pihak Disko UMKM Mereka respon ke kepada kami Dan kebetulan kami juga Saya sendiri masuk di kooperasi Plutu Yang itu dibuat binaan Daripada Disko UMKM juga Ya, betul Itu berdiri kami Itu membuat itu Dari tahun 2015 Oh, pas jaman COVID ya Mohon Pas jaman COVID Karena jaman COVID itu Kita seorang-orang pada tau lah Ya, betul Ekonomi lagi ini gitu Ya, kita coba-coba bikin Rumahan Usaha rumah sendiri gitu Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah gitu Sampai sekarang Alhamdulillah lah Ininya responsif dari masyarakatnya Alhamdulillah Lebih banyak yang Biasa ya Nah, kalau si Baso Keling ini sendiri ya Keripik Baso ya Ya Dari keripik Baso ini Yang dibutuhkan untuk Bapak sehingga bisa membuat Sampai jadi kemasa ini Modalnya berapa sih? Apakah memang seimbang Dengan pendapatan yang diterima Oleh Bapak sendiri? Sebetulnya Simple aja Bu ya Kalau masalah pendapatan itu kan Relatif ya Relatif gitu Jadi Dan Modalnya juga tidak terlalu besar Modalnya juga kita beli Baso di pasar Tapi bukan Baso sebarang kan Bu Ya, bukan Baso sebarang Baso ya Bukan Cio Ada lah Nah, setelah itu Pro-prosesnya Kami secara manual aja Bukan belum punya mesin Dan sebagainya Pakai pisau di keretan Terus itu diworeng Terus pakai penyedap rasa Dikemas pakai Selling port seperti ini Oke Tapi ini udah Ini banget ya Udah siap Udah siap pakai sekali ya Karena udah ada kemasannya juga Nah, kalau beratnya sendiri Pak Ini kan ada beberapa ya Ada yang dipasarkan sendiri Ini beratnya berapa gram dipasar Dan juga Harganya berapa Serta dipasarkan Cara bakal untuk memasarkan Seperti apa Sehingga kita Pernah ngeliat ini ada beberapa Sewalayan juga di Kabupaten Cukabumi Jadi kami bikin beberapa Ini beratnya 50 miligram Ada yang kecil Ada juga yang 100 gram Ada juga masyarakat yang pesernya Setengah kilo Ada yang satu kilo Jadi bervariasi ya Bervariasi Nah, Alhamdulillah Kami juga Untuk cara pemasarannya Pertama Kita kan ada kooperasi juga Bu ya Tadi yang Bu bilang Jadi belai kooperasi itu Mempasilitasi kami Sebagai pelaku UMKM Ya misalnya ke Yogyak Ke Maret Maret gitu ya Alhamdulillah Atau ke Sekolah-sekolah juga Gitu Ada lewat online juga Oh udah ada online juga ya Oke, berarti Secara pemasarannya ini Luar biasa sekali Dari segi Rumahan Tapi juga untuk bisa Pemasarkan di Sualayan Atau juga di Tempat-tempat Sekolahan Dan juga secara online juga ada Kalau harganya sendiri berapa nih? Kalau harganya ini Untuk para konsumen Yang kecil yang 50 gram ini Cuma 5 ribu aja Ini ekonomi sekali ya Nah, yang besar 100 gram itu 10 ribu aja gitu Ya kalau setengah kilo Beda lagi harganya Ya pasti ada Ukuran juga Ada Jadi kalaupun memang Ada yang memesan itu Bisa dari ukuran Yang kecil Sampai yang per kiloan juga Ya Karena ini idola ibu-ibu juga nih Sangat Sangat ya Oke Sejauh ini Pak Kedala yang dihadapi Selama Menjalani usaha UMKM ini Seperti apa? Ya Secara Secara Normatif Ya Pertama Dari Permodalan juga Karena kalau masuk-masuk Kemarin itu kan Tadi sistemnya Konsepensiasi gue Jadi gak cash gitu Terus kan Dari Packaging juga Packaging ini juga Ya kan Kalau orang lain kan Ada packagingnya Kali itu lumayan Ada anggarannya Juga Kalau kau pesen Makanya Untuk saat ini Baru Baru sederhana Seperti ini aja Packagingnya gitu Oke Berarti memang Apa namanya Kalau kendala itu masih ada Tadi Strateginya gimana nih Pak Cara menghadapinya Gini aja Karena begini Kadang-kadang Kalau packagingnya Bagus juga Kadang-kadang orang itu Melihatannya Wah mana nih Enggak beli ya Walaupun Kadang-kadang packagingnya bagus Tapi belum tentu Ini rasanya bagaimana gitu ya Tapi dengan kelihatan seperti ini Pake packagingnya murah Mereka-mereka Tahu Pokok ini pasti murah nih gitu Oke Terjakau Oke Berarti memang ini Satu strateginya juga Bukan gak mau pake yang bagus katanya Tapi nanti disangkannya mahal Mendingan pake yang ekonomis Tapi juga ini Rasanya juga udah Menggiurkan sekali ya Ini mudah-mudahan Kedepannya juga Ingin ada packagingnya Mudah-mudahan ya Dan juga nanti Mungkin ada bantuan juga Dari DKUKM sendiri ya Dalam hal pakemasan Juga nanti Promosi juga Publikasi juga Di salah satunya kan Kita datang kesini Untuk mempromosikan Dan mempublikasikan Ke hal yang ramai Oke Bapak ada Pesan dan harapan sendiri gak Bapak? Kepada UMKM nih Yang baru mau mulai Ataupun juga Yang sudah mulai Di Kabupaten Sukabumi Pokoknya jangan ragu-ragu Untuk mencoba Jadi Kasah Bom Serino itu Pekerjaan apa yang harus dilakukan Bukan pekerjaan Ya harus dilakukan Jadi bukan coba-coba Jadi jangan Pertama Harus sabar Terus Jangan putus asa Terus mencoba Dan Terus mencoba Jangan putus asa Ya Pekerjaan yang selalu kan Adalah harus dilakukan Oke Bapak Apa namanya Harapan kedepan Seperti dengan usaha yang ini lagi Ya harapan kedepan Untuk Kami pribadi Ya usaha kami Bisa berkembang Bisa diterima oleh Masyarakat Dan juga Untuk Menambah ekonomi Kami keluarga juga Biasa mas Bahannya Halnya Jadi Intinya Jangan terlalu bergantung Usahanya kerja yang Dipabrik dan lain-lain Cobalah Dari diri kita juga Ada Potensi yang Bisa digali Oke Berarti memang Potensi setiap manisnya itu ada ya Ada Cuma ketika kita yang menggali Wah kayak sebentar lagi Saya juga menggunakan usaha nih Belajar dari pengalaman Bapak Harry Abah Harry Abah ya terkenanya Iya Terima kasih atas waktunya Dan mudah-mudahan juga usaha yang dilaksanakan Apa yang dikerjakan juga bisa memberi Contoh juga buat Rekan-rekan UMKW yang lain Yang mungkin sampai sekarang bingung Mau usaha Udah takut duluan Mending dicoba aja dulu ya Dicoba aja Oke Nah ini terakhir nih Yang mau pesen kemana nih Yang misalnya orang-orang mau pesen Warga masyarakat gue bukan sebuah Mau pesen Ketanya pengen pesen yang Kekilohan Ataupun pengen pesen yang Buat lebaran Pengen pesennya kemarin Karena gini ibu Karena di Di sini juga kami ditanakan Ada nomor HP kami ibu ya Oke Kalau mereka beli ke Yogyak Maret Keselamat Maret Gitu kan nanti Kadang-kadang mereka Saya juga kadang-kadang gitu ibu Oke Bukan pesen ini Ini tanya ibu Tahu dari mana Tanya ada kan di sini ibu Yang punya ini sendiri lupa Gitu Iya Kadang-kadang dari Dari nomor WA Oke Di sini juga ada pemasanan Di 0857-1847-6870 Nah di sini tuh ada tertera tuh Kalau lihat Oke terima kasih Pak Heri waktunya Dan mudah usahanya suksesan Amin 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 Semuanya itu dia bicara-cinta tadi Dengan Bapak Heri Risma Selaku owner dari Keripik Basso Yang ada di kawasan Kampung Cipatu ya Cipatu Caringin Desa Nagrat Cipatu Ciringin Desa Nagrat Terima kasih kebersamaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati